Halo Sobat Youtube, jumpa lagi dengan Tony Troy Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan share cara melepaskan atau memutuskan treat terhadap pram teks di Adobe InDesign CS5. Baik teman-teman, disini ada contoh 4 pram yang berisikan teks, di mana satu sama lainnya saling berhubungan. Masing-masing sudah saya beri nomor pram teksnya, ini pram teks 1, pram teks 2, pram teks 3, dan terakhir pram teks 4. Oke, kita aktifkan dulu text treatnya dengan shortcut Alt-Ctrl-Y. Text treat sudah muncul, aktifkan selection tool, klik pram yang akan dilepas treatnya. Klik pada Output pram ini, lalu akan muncul ikon pointer seperti ini, jika kursor berada di luar. Dan jika kursor berada di dalam pram, maka ikon akan berubah bentuk menjadi untread icon. Sekarang kita klik pada pram 1, maka koneksi antara pram 1 dan 2 menjadi terputus. Lalu, teks dalam pram 2, pram 3, pram 4 akan otomatis pindah pada pram teks 1. Sekarang, bagaimanakah caranya melepaskan atau memutuskan treat terhadap pram teks tanpa mengubah susunan teks masing-masing pram? Pertama, kita membutuhkan fitur pada script yang namanya Story Splitter. Bagi yang belum punya, teman-teman bisa mendownload fitur Story Splitter di deskripsi video ini. Kita buka script di InDesign CS5 dengan shortcut Add Control plus F11. Lalu di sini pilih JavaScript. Pilih di pojok kanan, klik Review in Explorer. Buka folder JavaScript. Simpan Story Splitter yang telah di-download pada folder ini. Selanjutnya, kita menuju ke InDesign-nya lagi. Misalkan, kita akan memutuskan treat antara teks treat 1 dan 2. Klik saja pram teks 1, lalu pada panel script, klik 2 kali JavaScript, cari Story Splitter. Ini dia, kita klik 2 kali Story Splitter. Lalu akan muncul 3 pilihan. Pertama, jika kita akan memisahkan pram teks yang ada. Kedua, jika kita hanya akan memisahkan sebelum pram yang dipilih. Ketiga, jika kita hanya akan memisahkannya setelah pram yang dipilih. Pada contoh di sini, karena kita memilih pram yang pertama, jadi kita pilih saja Split After Select Pram. Oke teman-teman, hasilnya pram teks 1 saja yang terpisah dari pram teks 2, 3, dan 4 dengan teks utuh pada masing-masing pram. Sekarang kita akan memisahkan antara pram teks 1, 2 dengan pram teks 3, 4. Caranya, klik saja pram teks 2, lalu pada panel script, klik 2 kali Story Splitter. Pilih Split After Select Pram. Oke, sekarang hasilnya pram teks 1, 2 dan pram teks 3, 4. Sekarang sudah terpisah di bagian antara pram teks 2 dan 3. Terakhir, kita akan memisahkan semua pram teks yang ada di sini. Klik saja pram teks 1 atau di mana saja kita pilih pram teksnya. Lalu pada panel script, seperti biasa, kita klik 2 kali Story Splitter. Setelah muncul 3 pilihan, pilih Split All Pram. Lalu, klik OK. Ya, teman-teman, hasilnya pram teks 1, 2, 3, dan 4. Sekarang sudah terpisah dengan teks masing-masing pada pram-nya. Teman-teman, dengan memakai fitur yang ada di script, teman-teman dapat menghemat sejumlah waktu, serta menambah kemampuan lebih dari program InDesign. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan mengenai pram teks di Adobe InDesign. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.